Oke, selamat malam kembali Ibu Monik. Di sana sudah jam, di Singapura sudah jam? Jam 8. 8. Oke, terima kasih ya Ibu Monik. Pasti dibalik kepadatan rutinitas sehari-harinya sudah masih mau menyediakan waktu buat kami-kami yang ada di Indonesia, di sebelah, di seberang Pulau Singapura. Terima kasih sudah mempersiapkan waktunya. Selamat malam bagi teman-teman. Dimanapun berada, sekarang sudah ada 52 teman-teman yang sudah bergabung. Terima kasih sudah bergabung di belajar dari mereka. Semoga teman-teman bisa mendapatkan inspirasi ataupun manfaat yang baik pada malam hari ini. Oke, kita akan bagi dengan 3 sesi, teman-teman. Sesi pertama ini akan dimulai dengan materi yang sudah dipersiapkan oleh Ibu Monik. Silahkan Ibu Monik. Terima kasih belajar dari mereka untuk undangannya. Saya share slide ya. Ya. Saya stop share. Oke. Sambil kita nunggu nih teman-teman, saya ingin memperkenalkan secara singkat untuk Ibu Monik. Ibu Monik ini director di Broadway Malian Asia. Broadway Malian ini juga berkantor pusat di Inggris ya Bu ya? Ya, kantor di awalnya dari Inggris. Sejak 60 tahun yang lalu kira-kira. Tapi sekarang kita sudah internasional. Wow, dan Ibu Monik adalah salah satu direksi regional di Broadway Malian. Kok bisa sih Bu orang Indonesia bisa jadi direksi di perusahaan multinasional seperti ini? Ya, bisa aja. Kenapa enggak? Ya, jadi kalau di Broadway Malian, maksudnya kita memang investasi di Asia Pasifik juga. Jadi bukan kantor pusat di UK lalu di cabang gitu. Tapi memang betul-betul di sini gitu. Dan di studio kita juga banyak orang Indonesia juga. Dan mereka sangat talented. Oke, jadi banyak teman-teman kita orang Indonesia juga ya di Broadway Malian? Iya, banyak-banyak. Wow, oke. Kita sudah enggak sabar nih dengar materinya dari Ibu Monik pada malam hari ini. Oke, saya mulai ya. Santai aja. Mungkin perkenalan dulu. Slide-nya kelihatan kan? Kelihatan. Daniel ya? Mungkin perkenalan dulu. Nama saya Monik. Sebelum pindah ke Singapura, join Broadway Malian sekitar 11 tahun yang lalu. Sebelumnya saya di London, di KPF. Sebelumnya di Rotterdam, saya sempat kerja di BVR. Dan lulusan TU Delft di Urban Planning. Dan juga kerja di private dan public sector. Lalu mungkin Daniel juga sempat cerita, mungkin ada yang belum kenal dengan Broadway Malian. Kita global practice. Awalnya memang mulai dari UK sekitar 60 tahun yang lalu. Tapi sekarang ada 15 studio. Dan kita sudah ada studio di Jakarta. Walaupun belum fully running studio. Dan kita sudah ada setup di sana juga, di Jakarta. Di Indonesia sendiri, sebenarnya kita sudah banyak juga proyek. Jadi kita mulai di Indonesia itu mulai sekitar 11 tahun yang lalu. Mulai di Indonesia. Dan kita juga bukan hanya fokus di Jakarta, kota-kota besar Jakarta-Surabaya. Tapi juga di secondary dan tertiary city. Jadi untuk di Medan, Nias, Morotai, di Semarang, Palembang, Aceh juga ada. Dan mungkin cuma gambaran sekilas saja untuk beberapa proyek-proyek Broadway Malian. Untuk teman-teman yang belum kenal. Ini salah satu proyek kita di London. Tallest residential, tapi sekarang sudah tidak tallest. Karena sudah ada yang di Canary Wharf yang lebih tinggi. Tapi salah satu residential yang di, iconic residential yang di Thames. Lalu kita juga ngerjain salah satu proyek. Kita juga di Canada, di East Village, Calgary. Salah satu proyek urban regenerasi yang berawal dari slum. Seperti daerah yang pabrik-pabrik, kumuh, pabrik-pabrik, dan bahaya, dangerous. Jadi sekarang sudah menjadi salah satu destination. Malah jadi top destination di East Village, Calgary. Dengan regenerasi. Fotonya yang sudah jadi sekarang di Canada. Dan salah satu proyek juga yang lagi kita kerjain saat ini di Abu Dhabi. Karena kita juga mau ngomongin tentang public realm dan master plan wellness design. Dan ini juga yang konsep desain untuk public parks di Abu Dhabi untuk 12 public parks. Saya pikir tadinya, saya mau sharing malam ini tentang designing for health city dan well-being. Yang topik yang relevan juga berhubungan dengan COVID-19. Belakangan, karena sudah banyak yang membahas tentang the new normal. Jadi saya pikir kita mau menggali, saya mau share tentang proyek health city dengan Capital H. Jadi health city yang ada core healthcare-nya. Kebetulan ini salah satu proyek yang cukup spesial juga buat saya. Blood, Sweat, and Tears. Dan saat ini menjadi epicenter penanganan di COVID-19 di Singapura. Jadi kalau misalnya kita lihat Singapura dengan sistem healthcare yang efisien. World's longest life expectancy juga. Dan tahun 2017, negara keempat yang paling sehat menurut Bloomberg. Jadi apa yang kita bisa pelajari juga dari Singapura, dari core healthcare juga. Kalau kita lihat di sini, di diagrams ini dengan Singapore level of care. Jadi antara integrasi antara medical excellence dan bagaimana masyarakat bisa mengakses quality healthcare. Namun juga health and wellness yang beyond healthcare. Jadi terutama disease prevention, dari prevent the disease, tapi juga cost of care yang bisa affordable dan accessible juga untuk masyarakat. Dan kalau kita lihat dari populasi di Singapura juga, dan bukan cuma Singapura, banyak juga negara-negara yang mengalami trend yang sama. Shifting demographics untuk orang, jadi expectancy life juga lebih panjang, dan aging population. Jadi tahun 2030 akan lebih banyak orang yang aging. Dan bagaimana healthcare dan sistem, bukan cuma healthcare, tapi sistem health system di negara itu bisa cope dengan challenge ini. Jadi ini salah satu proyek yang saya kerjakan di tahun 2012-2013 untuk master plan Health City Novina. Dan yang kebetulan saat ini perannya untuk menangani infectious disease threat itu at national level. Jadi yang kita lihat ini kan master plan 17 hektare. Kalau ada yang familiar dengan Novina, Novina itu di area di sentral di Singapura. Di red line, MRT-nya itu di sekitar sini dekat rumah sakit. Sudah ada existing hospital yang hospital-nya juga sudah exist dari sudah lama, historical landmark juga. Dan yang infectious disease-nya itu di tengah-tengah master plan kita. Dan di sekeliling master plan ini komunitas, jadi banyak residential community di sekitar ini. Jadi bagaimana bisa eksis dengan, kadang orang kalau tinggal di sebelah rumah sakit, itu apalagi infectious disease gitu kan, bagaimana bisa kita soften approach-nya juga gitu. At the same time. Lalu kalau misalnya kita lihat dari diagrams ini, yang dari master plan yang kita bikin untuk create komunitas yang terintegrasi. Terintegrasi dalam arti antara public dan private. Jadi bukan hanya private healthcare, tapi juga public healthcare. Jadi yang public untuk pandemic preparedness, yang itu ada National Center for Infectious Disease. Lalu juga community focus, dan private yang termasuk medical school di Health City Master Plan ini. Dan juga healthcare providers seperti Mount Elizabeth Parkway Hospital. Lalu dari menciptakan komunitas yang terintegrasi itu bukan hanya healthcare-nya aja, tapi juga bagaimana bisa terintegrasi dengan learning, open space, public space, dengan komunitas, dengan retail, dan tempat untuk recuperation juga. Kalau kita lihat dari gambar di sini, untuk saya jelasin ya, yang bentuk pita ini yang existing hospital Tantokseng, yang sudah lama. Lalu stasiun di daerah sekitar sini, dan dari master plan yang ini kita kerjakan bersama dengan Surbana. National Center for Infectious Disease itu ada di tengah-tengah master plan. Lalu kita juga ada di sini LKC, ini medical school yang bekerja sama dengan Imperial College. Lalu di sebelahnya NCID, ini ada Center for Healthcare Innovation. Jadi bagaimana juga smart healthcare bisa disambungkan juga untuk disease preparedness. Lalu di yang jalan Mulmain Road ini ada National Skin Center, dan ada gedung kuno, beberapa gedung kuno yang sekarang sebelumnya TBC, gedung untuk TBC, tapi kita ubah jadi museum. Karena di sekitar sini juga ada banyak residential, jadi bagaimana kita bisa memberi kembali untuk komunitas, ruang-ruang untuk komunitas. Dan konsep konektivitas sangat ditekankan di master plan ini, untuk menghubungkan bagaimana sinergi antara dokter dan pasien, admin, student, yang student medical student, lalu visitor dari MRT, juga untuk research partner dengan komunitas. Karena kalau ada yang pernah ke Tantok Seng, orang itu biasa lewat rumah sakit, kalau misalnya mereka mau ke rumah itu pulang lewat juga rumah sakit. Jadi ini tempat yang fostering konektivitas dan openness. Jadi urban design sangat ditekankan di master plan juga. Lalu di sini kita ada community park, dan kita tempatkan Central Plaza di tengah-tengah. Salah satu image yang di sini ini menghubungkan MRT, jadi bagaimana pedestrian walkway untuk publik juga pleasant dan shaded. Lalu yang untuk komunitas, community garden di sini kita propose untuk menggunakan gedung yang kuno, gedung yang sebelumnya TBC, lalu kita ubah jadi museum untuk Tantok Seng. Jadi itu juga sebagai legacy, tapi juga untuk sebagai komunitas dan plan dengan komunitas, dengan medicinal garden, lalu tempat untuk recuperation, butterfly garden. Dan ini yang sudah terbangun, sebeberapa dari master plan sudah terbangun, public realmnya, dan konektivitas, gedung yang master plan ini kita bikin, untuk master plan ini kita bekerja sama dengan arsitek-arsitek yang membangun gedung-gedung di dalam master plan itu. Lalu untuk menjelaskan mungkin untuk healthcare planning di skala master plan, konektivitas dan adjacency untuk effective flow dan people movement itu sangat penting. Jadi bagaimana adjacency antara inpatient, inpatient itu yang rawat inap, jadi itu termasuk NCID yang di tengah-tengah, lalu menghubungkan ke emergency department, lalu menghubungkan ke rumah sakit juga, dan integrated care. Dan konektivitas antara outpatient, jadi sinergi untuk outpatient itu termasuk ambulatory, national skin center, dan juga untuk learning yang termasuk center of excellency, dan innovation, dan medical school. Dan ini salah satu image yang, ini yang bikin CPG untuk gedung yang NCID ini, jadi kita harus bekerja sama dengan beberapa stakeholders, jadi kita bekerja sama dengan stakeholders dari NCID untuk master plan, dan juga dengan arsiteknya, dengan CPG. Jadi kita plan bersama-sama, gimana caranya untuk bikin efisien dan efektif flow people movement yang bisa dihubungkan dengan interlink skybridge, lalu konektivitas yang terpisah antara pasien dan visitors, dan untuk bisa mengembangkan resources semaksimal mungkin pada saat pandemik itu terjadi. Dan itu semua dengan plan. Jadi ini salah satu gedung yang didesain CPG di dalam master plan, itu yaitu Center for Healthcare Innovation, termasuk perannya itu termasuk kayak, kalau di airport itu kayak control tower-nya, untuk optimize resources, manage people flow juga. Jadi command control, dia ada sistem C3 namanya, command control communications. dan dalam waktu 30 menit, bisa dari pasien satu untuk pasien berikutnya, bed itu bisa tersedia. Lalu ini NCID yang untuk skala nasional untuk disease preparedness. Yang gedung yang NCID ini juga didesain oleh CPG. Jadi ada high level isolation unit, laboratory test untuk tes COVID juga di sini, screening center untuk mass test, tes massal. Lalu juga di mana kita menggunakan public walkway untuk menghubungkan antara medical school dengan rumah sakit. Ini gedung yang tadi saya sebut LKC, yaitu medical school dengan Imperial College. Shaded walkway dan public realm yang juga didesain. lalu ini center plaza yang menghubungkan MRT dengan rumah sakit. Lalu ini menghubungkan ke NCID, Skybridge, yang juga kita desain sebagai landmark dan sebagai welcoming arrival point. Ini view dari Moulman Road. Jadi ada community center, community park di tengah, di dekat dengan komunitas. Di sebelah sini ada Moulman Rice, yang apartemen yang Woha desain. Jadi kalau dari Health City Novina, itu kan konteksnya sangat urban, di tengah-tengah komunitas, di tengah-tengah kota. Lalu saya mau bandingkan juga dengan Health City yang di suburban. Jadi ini contoh Health City Springfield, konteksnya itu suburban. Jadi mungkin kalau untuk Indonesia, mungkin kayak ada yang Health City yang di tengah kota, lalu ini bagaimana kalau misalnya ini yang di luar kota gitu, untuk Health City di suburban. Area-nya 55 hektare. Ini kita bekerja sama dengan klien kita Springfield DC. Dan terletak di New Town, Township. Jadi ada di komponen healthcare ini, ada healthcare, medical university, retirement community, yang baru terbangun, baru rumah sakitnya memang sudah ada waktu kita kerjakan master plan. Dan area Springfield ini kira-kira 30 km dari Brisbane CBD, untuk konteks. Dan foto areal yang saat ini, jadi Health City ini sekarang masih Greenfield, Township-nya memang Greenfield. Lalu ada stasiun, central stasiun yang di Springfield, dan kita menghubungkan ke Health City di sini. Lalu yang menarik juga Health City di Springfield ini, integrasi antara Health City, Education City, dan Idea City. Itu konsep dari master plan Township-nya. Lalu ini area yang kita desain. Health City menghubungkan ke Springfield Central Station dengan public connection. Dan di tengah ada Idea City, dan menghubungkan juga dengan Education City. dan untuk akses untuk pilar di Health City Springfield, itu agak berbeda dengan Health City Novina, tapi juga mirip. Jadi ada wellness, primary care, primary care itu seperti GP yang basic, lalu ada hospital juga, dan age retirement care. Karena kalau di suburban itu juga akan attract untuk orang-orang yang mau retire, jadi gimana untuk bisa meng-sinergikan juga. dan ekosistemnya, karena memang area-nya lebih luas dari Health City Novina, jadi ekosistemnya juga termasuk MOB, Medical Office Building, age care, lalu ada hotel, education, startup, research, retail, residential. Jadi bagaimana ekosistem ini bisa saling mengintegrasi dan saling membantu satu sama lain. Jadi misal dokter ngajar di, jadi nggak hilang waktu juga gitu. Sekarang mungkin kan di Indonesia mungkin masih dokternya harus lari-lari gitu, dari rumah sakit satu, nanti ngajar di tempat lain, lalu mesti ke kliniknya dia sendiri, jadi banyak waktu yang hilang gitu. Jadi bagaimana kita juga bisa mengintegrasi, membuat sesuatu ekosistem yang menunjang. Termasuk research dan startup juga sebagai business case modelnya. ini master plan yang untuk health city, jadi yang area biru ini. Lalu kalau kita lihat di sini ada namanya John Nugent Way, itu yang untuk menghubungkan ke area stasiun, stasiun sentral. Dan di tengah-tengah ini kita propose untuk sebagai living lab, jadi untuk test lab. Karena master plan memang skala yang panjang, jadi kita sediakan untuk bisa mulai tes, jadi untuk industri yang mau masuk ke health care dan mungkin bisa tes dengan sistem mereka, smart health care, dan rumah sakit yang sudah terbangun di yang nomor 2. Lalu di sini retirement community, dan di sini medical lab untuk research. dan di-plan dengan konektivitas strategi, public transportasi, dan juga encourage untuk cycling dan pedestrian, untuk healthy living. seberapa image yang kita generate juga untuk bagaimana untuk branding, untuk sebagai place making. Dan karakter area di health city, jadi ada med lab di tengah-tengah health care core, lalu ada med lab, lifestyle, learning, smart living. dan cluster concept, jadi adjacency cluster concept yang dipikirkan juga di mana cluster yang lebih cocok berdasarkan konektivitas. Jadi kita ada yang private health care itu di tengah-tengah, lalu commercial cluster itu di high street, learning cluster lebih dekat dengan universitas, lalu dekat dengan research innovation cluster, dan dari public dan private health care juga menghubungkan ke retirement community. Dan di health care planning secara master plan, juga kita plan berdasarkan length of stay. Jadi untuk antara ambulatory yang lebih cepat, lalu acute, main acute, sub-acute, lalu ke rehab, nursing homes, mental. Jadi mulai dari main acute itu kita taruh di area yang paling sibuk dengan aksesibilitas. Jadi yang paling terakses di master plan. Dan kalau kita lihat dari image di master plan ini, juga health care di tengah-tengah sebagai core, lalu dekat dengan MOB, jadi dari dokter untuk sinergi dengan klinik, private klinik, lalu sinergi dengan universitas, medical schools, sinergi dengan incubator park, research, sinergi dengan sports medicine center, dan dengan retirement killage. Ini image di tengah-tengah sebagai heart, yang kita propose untuk living lab. Jadi orang bisa tes juga untuk sistem untuk health care. Dan menggunakan link itu sebagai opportunity untuk placemaking dan untuk encourage healthy living. jadi selain untuk practical reason, untuk encourage connectivity dan people flow, tapi juga menyediakan jogging track, juice bar, urban farming, jadi di area-area yang bisa dikomersialkan, tapi juga untuk menjadi attraction, dan untuk encourage people untuk jalan, untuk healthy living. image untuk di boulevard, dengan public transport, dan di Broadway juga kita bikin model sendiri di studio, dan ini salah satu model yang kolik saya, Casey, bikin. Case study ketiga yang saya mau share, ini yang terakhir, case study terakhir, itu business community. Jadi tadi kita bicara soal health care, bagaimana untuk pandemic preparedness itu, sistem health care itu memang harus di spot on, harus benar-benar. Karena Health City Novina itu salah satu contoh dimana pas saya mulai bikin master plan itu, yang selalu dibicarakan itu dulu kita SARS, Tantoseng sampai pernah tutup karena SARS. Jadi bagaimana kita harus lebih prepare secara nation, secara sistem, jadi bukan hanya health care-nya, tapi juga dengan wellness beyond health care juga. Jadi yang case study ketiga ini, yang saya mau share itu, business community di Jakarta. yaitu di TBC Matupang, di Cibis. Namanya Cibis. Ini proyek yang signifikan buat Broadway Malian, karena proyek pertama di Indonesia juga, untuk business community. Area master plan-nya sekitar 12 hektare, kalau ada yang tahu di komplek KKO, dan yang baru terbangun, yang sudah terbangun Tower 9, itu yang fase 1, dan sekarang kita lagi mengerjakan fase berikutnya. Ini master plan kita mulai dari tahun 2010, jadi sudah cukup lama, 10 tahun. Tapi karena master plan itu memang proses yang lama, jadi harus juga dengan fleksibilitas, yang bisa mengikuti market demand, dan untuk fase-fase untuk fase-fase yang mengikuti trend juga. Lalu ini salah satu gedung yang sudah jadi, yaitu Tower 9. Dan di sini kita lihat open space itu sangat berperan di Cibis. walaupun fase 1, tapi walaupun ini bukan yang main space-nya, karena yang main space-nya itu masih di fase berikutnya, tapi yang kita juga sudah harus deliver itu untuk public realm, dan itu adalah tempat yang membuat orang happy untuk bekerja di situ. Jadi landscape is very important, dan juga untuk bagaimana untuk meng-create pocket-pockets untuk community. Ini image yang ada pavilion, retail pavilion untuk makan, tempat yang, sebenarnya ini tempat untuk drop-off, tapi juga sekaligus menjadi tempat event. Ini master plan-nya, jadi yang tadi yang gedung kita lihat itu yang masih di ujung ini, yang fase 1, dan yang square yang tadi kita lihat yang di sini. Lalu di konsep master plan ini, kita banyak terinspirasi dari planning di Indonesia, dan dari kultur dan lokal konteks juga, kita draw dari konsep alun-alun di Jawa, jadi planning untuk kita sediakan alun-alun di tengah, dan terutama di kota seperti Jakarta gitu, di mana public space itu sangat-sangat diinginkan, dan juga bagaimana bisa dipakai untuk well-being. Lalu ini master plan-nya, jadi ini alun-alun di sini, sangat simple, rational, dan fleksibel, jadi bisa mengikuti juga dengan market trend, dan ini fase 1 yang sudah terbangun. dan ada retail pavilion yang konek ke gedung perkantoran. Lalu tempat untuk, ini sebelum COVID ya fotonya, jadi tempat yang di, ini tempat drop-off juga sekaligus, tapi juga untuk tempat event, jadi tempat yang bisa untuk encourage public, untuk healthy working culture, exercise, mereka juga, kliennya juga sering mengadakan exercise, atau kayak apa, basar, ramadhan basar, jadi akan selalu ada aktivitas. Dan saya sempat berkunjung, waktu itu sempat pas berkunjung untuk meeting, fase yang berikutnya, itu saya sempat nanya-nanya, juga dengan pengguna, dan mereka itu senang dengan cibis, karena tempat yang tadi, yang apa, untuk tempat makannya, tempat wellness, jadi yang untuk jogging, dan juga untuk musyola, mental health, itu yang mereka appreciate juga, gitu, dari cibis, dari development. Jadi, kalau itu juga kita mikirnya, wellness itu, is the new green, wellness economy, gitu, jadi, kalau architecture, dan engineering sustainability, itu kan sudah, sudah biasa, sudah harus yang common norm, tapi less energy, itu, ya harus, gitu, tapi untuk wellness ekonomi, juga dari, kalau lihat dari sudut pandang statistik, mungkin cost energy, untuk company, 1%, terus rental, mungkin 10%, sisanya ke salary, benefits, dan, kalau, kita menggunakan apa, yang wellness ini sebagai, unique selling point, dan sebagai currency, itu sebenarnya untuk, meningkatkan lingkungan yang produktif, dengan baik-baik desain, encourage healthy working space, dan company, jadi bisa retain talent, untuk attract the best talent, dan retain talent. Ya. Ini foto yang di roof garden, dengan akses ke gedung perkantoran, lalu ini di drop off, dengan landscape, dan installation, ya, udah itu aja, 3 case tadi. Thank you, thank you, Ibu Monique. Nah, tadi ada contoh, yang di Novena, itu di tengah kota, teman-teman, terus ada yang di pinggir kota, dan di sini ada yang contoh langsung, di Indonesia, yang di area Jakarta Selatan. Jakarta Selatan ya, Ibu Monique ya? Iya, Jakarta Selatan ya. Wow. Nah, menarik banget ya, saya lihat teman-teman, sudah mulai banyak bertanya nih, dan kita punya waktu, kurang lebih, sekitar 28 menit lagi, nah, jadi, saya akan coba masuk ke sesi kedua, dengan cepat nih, buat teman-teman. Jadi, teman-teman bisa punya waktu, cukup waktu untuk, ngobrol-ngobrol dengan Ibu Monique. Saya coba share script saya ya, sambil. Tapi tadi menarik banget, Bu Monique, ketika Ibu bilang tentang, wellness is the new green itu, mungkin, mungkin nanti kita perlu, diskusi lebih lanjut tentang itu, setelah sesi kedua ini. Boleh, boleh. Oke, saya langsung cepat aja. Nah, ini teman-teman, kita bicara data ya. Nah, di Indonesia kondisinya saat ini, 47 ribu kasus per hari ini ya, ini data yang per hari ini saya ambil. Dan ada 2.535 korban jiwa, teman-teman. Ini untuk data COVID per hari ini, dari WHO. Dan coba kita lihat nih teman-teman, bagaimana di Singapura. Kurang lebih sama, 42 ribu kasus, selisih, selisih lima, ribuan lah, lima ribu kasus. Tapi jumlah korban jiwanya, teman-teman, lihat, jumlah korban jiwanya. Sekali lagi saya jelaskan, saya tegaskan, jumlah korban jiwanya. What's happening? Apa yang terjadi antara Indonesia dan Singapura? Jadi, pertanyaannya, Ibu Monique, berdasarkan angka korban COVID tersebut, apakah kita dapat berasumsi bahwa Singapura, Singapura adalah a healthier city? Iya, karena, mungkin juga lebih siap ya, Singapura, untuk prevent pandemic. Karena dulu, yang sempat saya sebut juga COVID, SARS, itu SARS, itu di tahun 2004, itu mereka jadi rethinking untuk healthcare system juga, secara nasional. Jadi, bukan hanya, bukan hanya di, memperbaiki sistem healthcare sendiri, tapi juga kayak di HDB itu, mereka juga sudah mulai memikirkan bagaimana orang bisa ditreat untuk care di HDB juga, gitu. Jadi, sistem healthcare-nya itu juga masuk ke HDB itu, dengan smart, smart, smart HDB yang mereka bilang. Jadi, untuk, misal kayak, jadi orang yang sakit, itu nggak harus, tujuannya, jadi yang sakit, nggak harus selalu semuanya ke, ke hospital. Karena, hospital kan cuma bisa menampung, ada kapasitasnya. Iya. Tapi, untuk masyarakat juga harus, harus siap, gitu. Jadi, dua sisi, bukan cuma healthcare system aja yang diperbaiki, tapi healthcare system itu untuk semuanya, secara holistic, nationwide. Oke. Oke. Wow. Nah, tadi tentang wellness, ini nyambung di pertanyaan kedua. Jadi, di website WHO, kalau teman-teman bisa lihat juga, health is created and lived by people within the settings of their everyday life. Menarik banget tadi saya baca. Well, where they learn, work, play, and love. Nah, sebagai urban designer, apa pendapat Ibu tentang hal ini? Ya, setuju banget. Untuk, apa, karena, ya, sekarang kita banyak yang, sekarang kita lagi lockdown, gitu, di Singapura udah mulai, udah mulai masuk ke fase dua, udah bisa mulai beraktifitas. tapi juga yang kalau misalnya kita bandingkan dengan beberapa contoh gitu, itu termasuk salah satu luxury juga gitu, sebenarnya masih untuk work from home itu luxury, dan banyak yang nggak punya pilihan untuk itu kan. Oke, oke. Jadi di tempat-tempat yang justru itu karena tempat-tempat public space itu jadi semakin penting, karena bukan maksudnya lalu untuk di konteks pandemik sekarang gitu, bukan maksudnya nanti kumpul-kumpul gitu, tapi karena dengan memakai public space itu jadi malah lebih bisa safe distancing. Oke, oke. Dan itu juga yang di, untuk urban design itu juga di, kita selalu memikirkan untuk, apa, tempat untuk, apa, learn, play, dan itu bisa terintegrasi semua gitu, untuk everyday life. Oke. Nah, Ibu barusan bilang tentang as urban designer, Ibu bilang, selalu memikirkan tentang tempat, play, love, sorry, work and play gitu. Nah, jadi indikator apa sih yang selalu Ibu pakai untuk melihat atau menilai sebuah kota yang sehat gitu? Mungkin singkat aja, jadi practical, praktisnya ketika Ibu langsung lihat kota, itu indikator apa sih yang Ibu lihat dari sebuah kotanya? Indikator apa aja nih? Mungkin, mungkin tiga, tiga indikator. Mungkin dari segi, akses ke amenity. Oke. Jadi misal kayak, seberapa mudah akses ke amenity untuk citizens. Dan itu, nggak semua kota punya gitu. Jadi, akses ke healthcare, akses ke sekolah, sekolah, aksesibilitas, tapi aksesibilitas ke amenity gitu. Ke amenity. Jadi ke posyandu, atau ke healthcare, ke sekolah, gitu. Lalu, yang kedua mungkin juga aksesibilitas untuk public transportasi. Oke. Jadi berarti itu moving away dari cars, encourage untuk walking, cycling. Iya. Dan mungkin juga yang ketiga, mungkin lebih ruang publik, banyaknya ruang publik. Oke. Itu indikator tiga hal ini yang Ibu pakai sebagai indikator kota yang sehat ya, secara praktis. Nah, jadi kalau misalnya nih, Bapak Presiden nih, misalnya kita berandai-andai, karena di belajar dari mereka kan kita banyak pencar inspirasi, jadi boleh berandai-andai. Nah, kalau ditanya sama Ibu, ayo Ibu Monik, bantu saya bikin Ibu Kota Negara, misalnya. Apa yang akan Ibu ajukan sebagai gagasan utama, khususnya ya, khususnya dalam konteks mencegah terjadinya pandemi, penyebaran virus seperti pada saat ini? Mungkin di setiap komponen itu harus di-consider untuk akses ke public space, lalu untuk akses ke transportasi dan ke amenity juga gitu. Karena yang saat ini kayak, kalau misalnya ada satu kampung yang sakit, lalu bagaimana mereka bisa lebih mudah untuk mendapatkan akses ke amenitas. Itu jadi untuk pencegahan dan juga untuk first response juga gitu, untuk pandemi. Dan juga untuk kayak misal di dalam residential design gitu, juga semua harus meng-consider untuk open space, dan untuk kegiatan untuk yang healthy, encourage healthy living juga gitu. Jadi bukan hanya untuk healthcare system aja, tapi juga di everyday life juga gitu, yang harus kita consider juga. Menarik. Nanti saya punya satu pertanyaan tentang kampung. Tapi sebelum ke sana, nah, ini Ibu, jadi dari registrasinya kita, saya baru aware bahwa ada sekitar, mayoritas, ada mayoritas teman-teman yang mendengar pada malam hari ini, itu belum cukup informasi nih tentang Broadway Malian. Mungkin singkat aja. Broadway Malian ini, studio yang khusus mengerjakan proyek master plan, atau bagaimana Bu? Di Broadway itu kita ada multidisciplinary, jadi ada master plan, arsitektur, branding, landscape, wayfinding, interior. Oke. Wow, jadi multidiscipline ya? Multidiscipline, ya. Dan itu, kalau menurut saya, pribadi sih itu untuk good design, itu kita perlu komponen itu gitu. Jadi walaupun kadang, mungkin proyeknya bukan, bukan proyek master plan gitu, tapi dari sisi master plan juga akan mengkonsider bagaimana gedung itu bisa terintegrasi dengan konteksnya. Bagaimana bisa membuat sesuatu, mengambil oportunitas dari konteks yang di sekitar site gitu. Jadi, nggak hanya satu disipline, tapi semua harus terintegrasi. Nah, dalam konteks desain master plan tuh, desain kawasan, formula praktis apa sih yang Ibu biasa pakai untuk, mendesain sebuah kawasan. Mungkin, mungkin singkat aja yang praktis. Ada nggak formula khusus yang Ibu pakai? Satu, dua, tiga. Biasa sih saya mulai dari konteks. Konteks. Konteksual, ya. Lalu, mungkin bisa dilihat juga dari segi konektivitas itu cukup penting untuk master plan, untuk memulai master plan. Oke. Jadi, di mana arrival point. Dan yang ketiga juga kita harus mikirkan. Biasa sih saya mikirin juga kayak visinya apa untuk master plan itu. Oke. Jadi, placemaking juga dengan dari segi tempat ini, apa yang orang mau ingat dari tempat ini. Oke. Apa yang bisa membuat tempat ini beda, dan orang bakal terus teringat juga gitu untuk master plan. Oke. Thank you, thank you, Ibu. Nah, tadi cerita-cerita tentang kampung nih. Nah, kemarin kita di sesi sebelumnya, Pak Yusing ada share tentang kampung vertikal gitu. Sebagai solusi, semakin menyempitnya ruang hijau terbuka di Jakarta. Apa pendapat Ibu tentang hal ini? Kalau saya sih kebetulan, kebetulan saya lagi ngerjain proyek kampung juga saat ini. Oh, oke. Wow. Kampung Dolly. Di Surabaya. Oh, iya? Wow. Jadi, semakin belajar juga tentang kampung. Dan kampung itu sangat menarik, karena kampung itu kan heritage. Itu heritage Indonesia, heritage kita gitu. Jadi, sebenarnya sih saya terima aja kampung. Kalau menurut saya, nggak usah divertikalin gitu, personally ya. Tapi bagaimana kita bisa accept itu kampung dengan format kampung itu, tapi lebih terintegrasi. Jadi, kita bukan menganggap, jangan anggap kampung itu salah. Nggak ada yang salah dengan kampung. Persepsinya itu. Jadi, kampung itu sesuatu yang bagus. Wow. Menarik. Kapan selesainya? Mungkin nanti bisa di-share, Bu. Itu selesai proyeknya selesai tahun depan sih. Tapi implementasinya mungkin masih lebih lanjut lagi ya. Nah, ini kan menarik. Ibu sekarang dapat kesempatan untuk, bisa nggak kita panggil merevitalisasi kampung Dolly atau? Merevitalisasi. Oke. Nah, dalam konteks revitalisasi kampung Dolly ini, kan berarti Ibu diminta oleh pemerintah kota Surabaya? Iya. Oke. Nah, menarik nih kebetulan. Menurut Ibu, apa sih yang menjadi titik lemah dalam perencanaan kawasan kota di Indonesia? Kadang kalau misalnya, ini related dengan kampung ya, banyak yang maksudnya tidak, nggak consider gitu kampung itu. Jadi tidak diintegrasi di perencanaan kota. Jadi banyak yang membelakangi kampung gitu malah. Sebenarnya kalau kampung itu kita integrasi, malah bisa menjadi sesuatu yang positif. Justru menjadi sesuatu yang positif ya. Karena ada teman yang menanyakan juga di kolom komen, nanti kita akan bacakan sangat-sangat menarik sih. Nah, jadi yang menjadi titik lemah, apa nih, Bu, kira-kira? Mungkin kadang, kadang mungkin nggak nyambung ya, antara yang plan sama apa yang dimau komunitas gitu. Mungkin nggak terlalu nyambung di situ. Jadi mungkin dengan lebih banyak diskusi, lebih banyak meng-include suara-suara orang yang di kampung, supaya bisa semua lebih terjangkau. Nah, di dalam konteks The New Normal yang Ibu juga mention, banyak orang sekarang sebutkan. Apa sih The New Normal versi urban designer? Mungkin singkat aja, Bu. Versi New Normal, versi urban design, itu mungkin bagaimana kita bisa memanfaatkan fasilitas publik kayak open space untuk New Normal. Jadi misal, contohnya, kalau dari segi transportasi, bagaimana kita bisa pakai sepeda gitu, untuk transport, commute gitu. Sepeda naik loh, Bu, hari ini di Indonesia. Iya, justru, banyak yang pengguna sepeda berdasarkan data semakin banyak di COVID ini. Dan itu misal kayak bagaimana bisa jalanan, itu bisa dipakai untuk public space. Jadi kayak contoh di Salatiga, ada pasar pagi di Salatiga itu, karena kalau di pasar kan umpe-umpekan. Jadi untuk safe distancing, mereka tutup jalannya, lalu jalan itu dipakai untuk pasar. Jadi mereka bisa satu stand, satu sama lain agak jauh gitu jaraknya. Jadi itu juga bisa dipergunakan gitu untuk di kampung juga kayak di LA gitu. Mereka tutup LA-nya, jadi daripada menerima tamu di dalam rumah, mendingan menerima tamu di gang-gangnya gitu. Di gang-gangnya, I see. Jadi gang-gangnya juga sebagai open space. Jadi bukan hanya jalan untuk mobil, tapi itu juga open space gitu ya. Sebenarnya itu yang selama ini diaplikasikan oleh kampung-kampung di Indonesia dengan terasnya, konsep terasnya ya. menerima orang di pelataran di depan gitu. Iya, itu kan nadi-nadi komunitas. Nah, Ibu Monik, jika ada nih teman-teman yang, sebenarnya ada, di data saya udah lihat, ada beberapa teman, banyak teman-teman kita yang dari pemerintahan. Nah, ada hal nggak sih yang Ibu ingin sampaikan bagi teman-teman di pemerintahan pada sesi malam hari ini? Untuk merencanakan sebuah kota, oh, dukungan dari pemerintah. Iya, mungkin lebih, apa, harus lebih bekerja sama antara, jadi antara pemerintah juga dengan pihak private, juga dengan pihak komunitas. Mungkin harus lebih saling berdiskusi supaya semuanya nyambung gitu. Jadi, mungkin dalam plan TOD misalnya, TOD, pemerintah yang plan, tapi bagaimana juga itu bisa dihubungkan dengan private, karena biasa plot-plotnya kan milik private development gitu, jadi bagaimana itu bisa menghubungkan gitu dan untuk kepentingan publik. Oke, oke. Nah, kira-kira komunikasi dalam bentuk apa, Bu, yang bisa dibangun? Mungkin lebih, saya tajamkan sedikit lagi. Mungkin untuk kayak workshop gitu, untuk bisa lebih tersambung, lebih diencourage untuk workshop bareng, dan untuk juga share plan, juga untuk suara-suara dari komunitas. Oke. Oke, thank you, Bu. Ini sudah di akhir, di pertanyaan. Oke, di pertanyaan terakhir di sesi kedua. Nah, ini teman-teman sudah banyak yang buat pertanyaan-pertanyaan di kolom komen, dan banyak yang sudah raise hand, ingin komunikasi langsung, ingin diskusi langsung dengan Ibu Monik pada malam hari ini. Jadi, teman-teman, kita hanya punya waktu 12 menit lagi. Jadi, saya, khusus untuk sesi pada malam hari ini, saya tidak akan membacakan semua pertanyaan-pertanyaan, jadi kita akan coba baca pertanyaan-pertanyaan yang sempat kita bacakan ya, teman-teman. Oke, ini ada pertanyaan dari Kak Akbar. Jadi, Kak Akbar, apakah gentrifikasi adalah pendekatan yang disukai urban planner, Ibu Monik? Sebenarnya sih, mungkin bukan gentrifikasi ya. Mungkin lebih cocok urban transformasi gitu. Oke, urban transformasi. Oke, menarik. Semoga menjawab ya, Kak Akbar. Jadi, mungkin konsep perspektifnya yang diganti. Dari Bapak Agus Mahaputra, mungkin singkat aja, Ibu Monik. Kalau di tahapan master planning itu ada skematik, ada didi, dan ada construction drawing juga nggak? Biasa sih, mulai dari konsep, lalu ke skematik. Oke. dari skematik itu udah masuk engineer, lalu biasa langsung ke gambar engineer. Ada revisi-revisi juga nggak, Bu? Ada, pasti. Master plan itu skala, proyek yang sangat panjang, jadi mungkin master plan-master plan saya juga, saya nggak sempat lihat gitu dah. Nggak sempat lihat terbangun juga banyak. Nah, ini ada pertanyaan menarik dari Kak Iril. Jadi, ketika Ibu mendesain sebuah master plan, Ibu juga ngedesain form atau bentuk bangunannya, Kak? Iya, termasuk memikirkan juga bagaimana landmark itu bisa sit di space tersebut gitu. Jadi, karena kebetulan saya juga background-nya arsitek, jadi, mau nggak mau juga kepikiran gitu untuk stylenya, dan untuk gedung landmark. Tapi, biasa sebagai master planer, kita nggak akan mendetailkan itu. Jadi, memang, ya, itu memang arsitek gitu. Kalau bangunannya yang dijadikan tidak sesuai dengan formnya, Ibu, sedih nggak? Untuk urban design itu, kita harus bisa menerima. Pasti ada yang, yang harus kita guide, itu yang penting untuk secara urban design. Kalau yang nggak terlalu penting, ya nggak apa-apa gitu. Tapi, kayak yang penting itu, kita masukkan ke guidelines biasanya untuk sinergi area. Oke. Nah, di sini ada pertanyaan dari Kak Mutia Nisa juga. Ini menarik ya. Jadi, nilai dilihat dari proyek-proyeknya disasarkan untuk kalangan menengah hingga ke atas. Apakah urban planner ada kependekatan tersendiri untuk kalangan ke bawah atau wilayah kumuh? Yang juga rentan dengan masalah kesehatan. Iya, benar. Jadi, memang harus lebih terintegrasi dan banyak juga urban planner yang yang memfokuskan juga untuk area-area yang rentan. Tapi juga itu, jadi saling sharing knowledge juga gitu. Jadi, untuk klien yang komersial klien, juga untuk government gitu. Jadi, kita juga sharing knowledge bagaimana untuk mengintegrasi. karena kalau itu terintegrasi, kampung itu bukan jadi kumuh lagi, tapi justru menjadi yang area rentan itu bukan area yang terbelakang gitu. Tapi malah mengangkat. Baik. Wow. Nah, di sini sekarang saya sudah lihat ada beberapa teman-teman kita yang spesial. Ini ternyata Bu Monik, saya sapa sebentar. Dari, ada Profesor Wasilah. Ada dari Uwin Makassar, ada Pak Taufik yang sekarang sedang di Tiu Endoven, ada Ibu Suci, ada Pak Sudarman. Ada beberapa yang teman-teman spesial, ada Ibu Taranita juga dari Uwin Malang. Teman-teman pengajar, Ibu-ibu pengajar. Semoga bermanfaat ya, Ibu-ibu. Kalau Ibu ada komen dari Profesor Wasilah, misalnya langsung tulis. Atau boleh kita langsung persilahkan, ini ada para kandemisi. Nah, kemudian, oke, sebentar. Ini ada pertanyaan yang menarik juga. Dari, sebentar, dari, ini banyak banget yang bertanya, kita mau tanya yang mana ya. Ini mungkin dari teman-teman mahasiswa, karena cukup banyak teman-teman mahasiswa, dari Muhammad Aska. Mungkin dijawab singkat aja nih, Bu Monik. Oke, apa kiatnya untuk berkarir sebagai arsitek planner di luar negeri, seperti yang sudah atau sedang Ibu Monik lakukan saat ini? Kira-kira kompetisi apa yang perlu diperdalam untuk fresh graduate pada khususnya? Singkat aja mungkin, Bu. Apa? Kenapa? Sorry. Oh, jadi, Ibu ada kiat-kiat nggak untuk para fresh graduates bisa berkarir di luar negeri seperti yang Ibu Monik sedang lakukan pada saat ini? Apa yang perlu dipersiapkan? Mungkin singkat aja. Mungkin banyak-banyak ikut webinarnya belajar bersama. Belajar dari mereka. Belajar dari mereka. Ya, tapi karena sekarang juga kan kebetulan dengan COVID ini semakin banyak pelajaran-pelajaran yang bisa didapat. Jadi, yang banyak webinar yang bagus-bagus juga, yang dari, kalau misal dari Master Planning, Urban Land Institute, juga banyak yang share knowledge. jadi kita nggak membatasi juga gitu di Indonesia untuk belajar mendapat ilmu yang di luar, untuk bisa keluar. Kalau menurut saya, Indonesia itu tingkat ininya sangat bagus dibanding, misalnya kayak di kantor di studio di Singapura, yang orang-orang Indonesia juga yang sangat ini ya, apa, superstarnya gitu. Jadi, ya lebih banyak, mungkin lebih banyak sharing wawasan. Banyak sharing ya, banyak berbagi. Banyak sharing wawasan, ya. Nah, makanya itu ikut dibelajar dari mereka, teman-teman. Nah, kemudian ini, tadi ibu ada sempat mention, mungkin singkat aja, kita masih punya waktu 5 menit lagi, softened effect disease, tadi sempat ibu mention tentang yang di Novena. Nah, ini kebetulan Kak Rifandi juga tanya nih, Kak Rifandi Febrianto, dia bertanya, Ibu Monik, ini banyak yang bilang Kak Monik juga, ya, boleh juga Kak Monik. Konsep esam. Konsep keselamatan dan keamanan seperti apa yang sedang dan terus dikembangkan di Singapura, agar lebih aware terhadap, mungkin terhadap physical distance, kalau di sini dia bilangnya, atau mungkin terhadap disease prevention-nya, mungkin kalau saya pertajam lagi. Kira-kira apa sih yang sedang diterapkan di Singapura, Ibu Monik? Tadi kan ibu bilang sudah lebih siap, karena banyak persiapan pas kasars. Nah, konteks realnya apa sih yang sudah dipersiapkan sebenarnya? Kalau dari pemerintah sih banyak kayak konteks tracing, lalu dari apps untuk track orang pergi kemana, check-in, dengan barcode, lalu limit-limit gathering, itu sih sudah sudah daily sekarang ya, sudah biasa. Untuk disease preparedness, sebenarnya sekarang kayak Novina itu, mereka lagi mikir, sekarang COVID nih, next-nya kita mau apa lagi? Jadi mungkin selalu push juga the boundary gitu, jadi apa yang bisa kita terus improve dari yang kondisi saat ini. Maksudnya kalau dalam konteks urban design sendiri ya, design gitu, physical misalnya, atau zonasi, apa sih yang sudah dipersiapkan untuk hal ini? Untuk, oke, untuk dari Singapura, mereka sekarang udah mulai kayak food resilience. Jadi untuk berikutnya, itu sekarang kan dengan COVID ini, orang nggak bisa kirim makanan untuk ekspor, import. Jadi di Singapura juga dikembangkan untuk food resilience, untuk lebih mandiri, lalu juga untuk dari dari sisi logistik juga, jadi untuk logistik supaya lebih siap, business preparedness, jadi untuk zona-zona yang ada untuk zona yang untuk emergency, jadi kalau misalnya itu langsung ada area yang bisa, jadi untuk di design sih, ya di setiap komponen ada ininya sih. oke, oke. Nah, ini ada yang mau bertanya, tadi ini Pak Trisalim, Pak Trisalim saya coba unmute, masih belum bisa. Ada teman-teman yang mau bertanya, mungkin satu aja, sebelum jam 8, satu aja, yang ingin bertanya, silahkan unmute. Oh, Ibu Wasilah, Profesor Wasilah, mau ada masukan? Iya, boleh. Sebentar, sebentar Profesor Wasilahnya Pak Patri. Boleh, silahkan, silahkan. Selamat malam Mbak Monik. Selamat malam. Oke, tadi saya tertarik dengan pertanyaan Mas Daniel yang indikator, indikator dari sebuah kota yang sehat ya. Nah, tadi kan sudah disebutkan oleh Mbak Monik beberapa yang indikator-indikatornya. Nah, ini yang mau saya tanyakan adalah kota yang sehat yang seperti yang Mbak Monik maksud itu maksud itu kota yang mana ya? Apa kota yang sebagai urban, kota yang sebagai city, kota yang sebagai town, atau suburb. jadikan kalau di, kalau kota dalam bahasa Inggris itu kan banyak persamaannya ya Mbak Monik ya. Nah, makanya yang mau saya tanyakan indikator-indikator yang disebutkan oleh Mbak Monik itu yang mana ya? Yang urban kah? Yang town kah? Yang city? Atau yang suburb? Itu yang mana? Mohon penjelasannya. Makasih Mas. Sebenarnya sih menurut, ya terima kasih pertanyaannya. Sebenarnya menurut saya sih enggak selalu applicable ke city karena di suburbs pun bisa menjadi kota yang sehat gitu. Jadi misal enggak harus di city, tapi asal misal di suburbs tapi mereka bisa akses ke untuk mendapatkan kesehatan, untuk sekolah gitu. Itu aksesnya gampang, aksesnya mudah. Jadi untuk misal ada yang sakit, enggak perlu jalan jauh-jauh, tapi juga udah ada gitu. Atau untuk public transport dan untuk open space tadi indikator-indikatornya. Jadi enggak harus applicable ke city, enggak harus selalu city sih sebenarnya. Oke. Berarti indikator itu bisa diaplikasikan di... Bisa diaplikasikan ke suburbs juga atau ke secondary, city, kampung. Semoga terjawab ya, Prof. Kemudian Pak Tri, terakhir Pak Tri. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya Mas Daniel. Halo Mbak Monik, terima kasih banyak nih. Halo Pak Tri. Teparannya keren banget. Ya, wah. Pokoknya insightful banget deh. Saya mau bertanya nih, kebetulan tadi sempat singgung soal apa? Dolly ya? Dolly ya. Ini semua laki-laki langsung tertarik tentang Dolly nih sepertinya saya lihat malam hari. Ya, biar inilah. Jangan kaku-kaku banget lah. Soalnya tadi semua pada tegang ya. Ngomongin Dolly, saya kebetulan ya Dolly kan di Surabaya ya. Tentunya Mbak Monik pasti udah lalu-lalang juga di Surabaya gitu kan. Saya kebetulan sempat ketika itu mapping di Dolly itu pascah di ini ya, apa, di bubarin lah ya bahasanya gitu ya. Sepentu-tutupan ya. Dengan kawan-kawan narkom Jawa Timur gitu. yang saya ingin tanyakan di sini sebenarnya biar tidak lama-lama menurut Mbak Monik ya kalau di Surabaya itu ada tunjungan pelajar gitu ya dan di sampingnya pasti Mbak Monik tahu tepatnya di bawahnya sih ada perkampungan di situ. Lalu kemudian di tunjungan pelajar ini kan sangat kurang lebih ada sekitar sekarang saya nggak tahu persis ya karena saya tidak ikuti lagi tapi seingat saya waktu itu ada sekitar tiga atau empat tower ya itu itu periksa dulu Pak gimana iya iya lanjut aja Pak saya saya sih pengen tahu aja sih menurut pandangan Mbak Monik kalau saya nanya Mas Daniel juga bisa jawab nanti nggak apa-apa itu apakah ideal tidak ya di dalam kota seperti itu yang notabene menurut saya itu kotanya banyak banget bangunan-bangunan heritage-nya ya ini tentunya berkaitan juga dengan kesehatan kota Surabaya itu sendiri ya karena kita tahu juga kota Surabaya hari ini macet banget lah kemudian di bawah itu ada kampung yang itu menurut saya mungkin secara apa manusia yang mungkin tidak tidak terintervensi ya tapi bagaimana secara psikis mereka itu kalau kita lihat dengan bangunan yang setinggi itu saya pernah di bawahnya bangunan itu ngerasa kayak ntar ini dia jatuh ini bangunan ini ya sebagai seorang arti itu melihat apa bangunan-bangunan tower yang setinggi itu dengan kampung yang mungkin orang bilang umuh lah ya bahasanya mungkin seperti itu bagaimana apakah ideal itu sih kata kunci yang saya ingin tanyakan menurut Mbak Monik terima kasih terima kasih mas Daniel bisa jawab juga gak apa-apa kok terima kasih nah ya mas Daniel proyeknya dulu ya sama-sama silahkan silahkan Ibu Monik iya kalau menurut saya sih sebenarnya kampung dengan komersial itu bisa eksis bersama jadi kalau kita lihat banyak contoh kan misalnya di Jepang atau di Singapura jadi kampung glam itu kan kampung dulunya ya memang sekarang jadi daerah komersial tapi kalau misalnya di lain konteks secara urban design itu sebenarnya antara komersial dengan perkampungan itu bisa eksis tapi ya itu tadi dengan cara kita bagaimana mengintegrasi jadi jangan sampai satu mengkanibalisasi yang lain saya juga suka kok Pak ke kampung di belakang saya dulu tinggal di kompleks itu selama dua tahun jadi saya juga suka kok ke belakang itu rame suasananya suasananya jauh lebih menarik daripada ketika saya di 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 ini lah jadi memang hidup kok Pak jadi kalau saya lihat justru tunjukan plaza saya bukannya mendukung tapi saya juga ingin berusaha menjelaskan bahwa mereka punya harmoni satu sama lain antara kampung dan kompleks tunjukan plaza ya jadi jadi ini adalah penilaian objektif saya sih sebagai sebagai orang yang memang tinggal disitu selama dua tahun oke masyarakatnya merasa tidak nyaman dari hasil wawancara kami ketika itu oke nah jadi mungkin masyarakat yang ya pasti ada pro dan kontra jadi ada masyarakat yang senang karena kamar-kamarnya yang kecil-kecil bisa jadi kos-kosan bakal mereka juga punya warung-warung disitu gitu jadi saya lihat saya banyak lihat dampak yang luar biasa baik sih sebenarnya tapi pro kontra akan selalu ada mungkin mungkin kita sudah di penghujung waktu terima kasih sekali untuk teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini terima kasih sekali sebelumnya kepada Ibu Monik yang sudah menyediakan waktu pada malam hari ini Ibu Monik semoga Ibu Monik sukses salam kepada teman-teman di Broadway Malian mungkin ada kata-kata mungkin ada yang ingin Ibu sampaikan sebagai penutup di sesi pada malam hari ini ya terima kasih untuk untuk udah attend belajar dari mereka terima kasih juga Daniel untuk undangannya inisiatif yang sangat menarik untuk topik yang hari ini mungkin yang untuk merangkum aja dari pengalaman belajar dari Singapura dan juga dari untuk bagaimana kita bisa menangani COVID di masa depan itu jadi ada dua sisi gitu jadi bukan hanya healthcare yang yang terintegrasi dan juga mungkin konsep healthcare yang terintegrasi ini mungkin satu yang masih baru di Indonesia ya kalau saya lihat yang dimana dokter itu bisa kerja di MOB lalu dari education juga bisa karena dari education itu researchnya akan semakin kaya dan bagaimana dari research itu bisa membantu untuk pandemic preparedness juga gitu jadi di integrasi itu tapi juga dengan beyond healthcare sendiri jadi dari ruang-ruang publik dan dari tata kota dari sisi tata kota bagaimana bisa meng-encourage untuk orang supaya lebih healthy living walaupun mungkin rumah kecil tapi ruang publik bisa tetap bisa dipakai untuk healthy living untuk encourage healthy lifestyle baik baik ya terima kasih Bu Monik terima kasih kepada teman-teman Profesor Wasilah Bapak Tri tadi yang sudah memberikan insights terima kasih nah ini juga ada Pak Dode Kak Monik bisa jadi new role model buat mahasiswi di Indonesia kata Pak Dode ya terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyediakan waktu pada malam hari ini semoga apa yang kita dengar apa yang kita pelajari pada malam hari ini bisa menjadi inspirasi baru buat teman-teman dari inspirasi bisa menjadi ilmu buat teman-teman dan dari ilmu bisa menjadi ide baru bagi teman-teman untuk berkarir berkarya dan juga melanjutkan studi teman-teman dimanapun berada oke terima kasih Bu Monik banyak-banyak yang sudah menuliskan komen terima kasih kepada Bu Monik semoga Bu Monik juga sukses dan salam kepada teman-teman di Broadway Malian terus berkarya dan terus berikan karya-karya terbaik untuk manusia-manusia di bumi ini oke terima kasih teman-teman selamat malam terima kasih semua selamat malam semoga bermaksud selamat malam selamat malam selamat malam selamat malam